Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Porkabi Jakarta Pusat mengadakan kegiatan bakti sosial. Porkabi tanggap peduli. Tentunya dengan pembagian taksil dan masker dapat bermanfaat untuk masyarakat yang saat ini memang sudah menghadapi. Di sini ada pengurus dari DPD Jakarta Pusat. Untuk itu, apa tanggapan respon dari Bang Kostla selaku sebagai pengurus DPD Jakarta Pusat? Ya, terima kasih. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini. Khususnya JPD Porkabi Jakarta Pusat di NTPJ ya. Dalam rangka bulan setiap Ramadan ini kita saling berbagi, saling mengisi kegiatan yang bermanfaat. Semoga mudah-mudahan wabah ini juga cepat berakhir. DPD Jakarta Pusat dengan ini mengucapkan terbakasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh anggota. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pada Bang Kostla yang telah memberikan sepatan berkatanya. Selanjutnya, Ketua DPDJ Porkabi Cempaka Putih, Bang Dasrul, sejarah hukum. Apa tanggapan dan kegiatan dari pembagian taksil dan masker ini? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sedih berusaha berpartisipasi dalam cara kegiatan ini dalam rangka kita memutus mata ratai COVID-19. Untuk itu, kita tingkatkan kesolitan dan kepedulian kepada anggota dan masyarakat diada di Jawa DPDJ. Terima kasih. Hidup, Porkabi. Hidup, Porkabi. Selanjutnya, inisiator daripada kegiatan pembagian taksil dan masker tersebut posisi di Patung Patani. Silakan Bang Boy, gimana untuk tanggapan kegiatan ini ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boy mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan semua, semua saudara-saudara aneh sejak Jakarta Pusat. Tanpa terkecuali. Di sini semua terlibat, baik DPD, DPC-DPC, DPRT, itu semua, hampir semua terlibat. 90 persen dikatakan terlibat. Doanya semoga ke depan, Porkabi Jakarta Pusat semakin solid, semakin maju, semakin kompak. Amin. Hidup, Porkabi. Hidup. Demikian kegiatan bakti sosial Porkabi Jakarta Pusat, pembagian taksil dan masker untuk para pengendara di seputar jalan Patung Patani. Demikian melaporkan dari Patung Patani, Warli Kepseng Setiawan melaporkan. Salam Porkabi.